Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Abi Iwan Ridro, NIM 4411419037 dari Biologi A2099. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum kewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Pada praktikum, kali ini terdapat dua pokok bahasan, yaitu molekulang darah sistem ABO dan sifat rambut dalam segmen digitalis ruas dari tangan. Tujuan dari praktikum, yaitu yang pertama, mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada kelas Biologi A 2019, kemudian mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis ruas dari tangan kedua, kelas Biologi A 2019. Pada praktikum kali ini, membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, untuk praktikum golongan darah ABO, membutuhkan darah, ad sample darah, atau menggunakan kartu golongan darah. Kemudian, membutuhkan serum anti-A dan anti-B, kaca ojek, blut lanser, kapas, alkohol, pengadul atau menggunakan musuh. Kemudian, pada pengamatan rambut pada segmen digitalis kedua, membutuhkan jari tangan, lof apabila dibutuhkan, dan alat tulis. Yang pertama, yaitu golongan darah dengan sistem ABO. Golongan darah sistem ABO pada manusia dibedakan menjadi empat macam, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Keempat golongan darah tersebut dapat dibedakan menurut antikan yang dimilikinya. Menurut Nadia 2010, golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah yang didasarkan pada jenis antigen yang dimilikinya. Antigen dapat berubah karbohidrat dan protein. Yang kedua, yaitu segmen digitalis. Tungguhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari disebabkan karena adanya alel ganda. Alel ganda ini ditimbulkan karena adanya peristiwa mutasi gen, di mana gen dapat berubah menjadi bentuk-bentuk alternatif oleh proses mutasi. Tungguhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari-jari tangan pada manusia ditentukan oleh seri alel ganda. Seri dominan dari alel ganda tersebut adalah H1, H2, H3, H4, dan H5. Artinya menunjukkan bahwa H1 dominan terhadap H2, H3, H4, dan H5, sedangkan H2 dominan terhadap H3, H4, dan H5, kemudian H4 dominan terhadap H5. di mana H1, di mana H1 rambut terdapat pada semua jari, ibu jari tidak terpakai, kemudian H2 rambut terdapat pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah, H3 rambut terdapat pada jari manis, dan jari tengah, H4 rambut hanya terdapat pada jari manis, dan H5 tidak tumbuh rambut di semua jari. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada golongan darah ABO, pada manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibody yang tergandung di dalam darahnya, yaitu golongan darah A memiliki sel darah merah dan dengan antigen A di permukaan eritrositnya, dan menghasilkan antibody terhadap antigen B dan serum darahnya. Golongan darah AB memiliki antigen B di permukaan eritrositnya, dan menghasilkan antibody terhadap antigen A dan serum darahnya. Golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen A dan B di permukaan eritrositnya, sehingga tidak menghasilkan antibody terhadap antigen A maupun antigen B di dalam serum darahnya. Sedangkan pada golongan darah O, memiliki sel darah tanpa antigen, tetapi dalam serum darah terdapat antibody terhadap antigen A dan B, sehingga pada golongan darah A, serum anti A akan menggumpal, begitu juga dengan serum anti AB, karena di dalamnya terdapat serum anti A, begitu sampai dengan darah AB, karena dalam serum anti A darah akan menggumpal, pada serum anti B darah akan menggumpal, dan serum anti AB darah akan menggumpal. Karena kan praktikum golongan darah sistem ABU ini dilakukan di rumah, maka saya menggunakan data yang telah ada. Untuk golongan darah saya sendiri, yaitu golongan darah A. Berikut merupakan distribusi golongan darah di rombol biologi A 2019, yang paling banyak yaitu golongan darah B dengan presentase 36,59. Selanjutnya, golongan darah A sebesar 24,39 persen dengan frekuensi 10, kemudian golongan darah O 31,71 persen, dan yang terakhir yaitu golongan darah AB dengan frekuensi 3 persentase 7,32 persen. Untuk selanjutnya, yaitu segmen digitalis. Yang pertama, ini merupakan gambar dari jari tangan saya. Ini merupakan jari tangan kiri. Nah, di sini saya termasuk ke dalam H2, karena rambut terdapat pada jari kelingking di sini. Di sini kurang nampak jelas karena hasil fotonya kurang jelas. Di sini, dan di sini. Begitu juga pada jari tangan kanan saya, termasuk ke dalam H2. Nah, berikut merupakan tapil frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis kedua populasi kelas, yang didominasi oleh H5 dengan persentase 46,34 persen dan berjumlah 19 orang. Selanjutnya, yaitu H2 dengan jumlah 11 orang dengan persentase 26,83, disusul dengan H3 dengan jumlah 5 orang dengan persentase 12,20, kemudian H4 dengan 9,76 persen dengan jumlah 4 orang, dan yang terakhir yaitu H1 dengan jumlah 2 orang atau 4,88 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan dari data kelas didominasi oleh H5, kemudian H2, H3, H4, dan H1. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada di atas, mungkin dikarenakan ada beberapa faktor yaitu dengan kurangnya data, kurangnya jumlah responden yang terlibat dalam praktikum kali ini. Dari penjelasan praktikum yang telah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat genetik yang ditentukan oleh alelganda pada manusia adalah kolongan darah dan ada tidaknya pertumbuhan rambut pada segmen digitalis kedua jari-jari tangan. Yang kedua yaitu penentuan kolongan darah seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan tes serum anti-A dan anti-B. Demikian video praktikum mengenai pewarisan sifat yang ditentukan oleh alelganda. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.